Sahabat Kompas.com, Jerman mengatakan bahwa Barat akan setuju untuk menjatuhkan lebih banyak sanksi terhadap Rusia dalam beberapa hari mendatang. Langkah terbaru tersebut diumumkan Jerman setelah Ukraina menuding pasukan Rusia melakukan kejahatan perang di dekat Kiev. Pada Minggu 3 April 2022, Rusia membantah pasukannya bertanggung jawab atas kematian warga sipil di kota Puca. Namun Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Rusia melakukan genosida. Sebaliknya, Moskwa justru menuding Ukrainalah yang melakukan provokasi. Kanselir Jerman mengatakan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin dan para pendukungnya akan merasakan konsekuensi dari tindakannya. Kita akan menjadikan kemungkinan kemungkinan selanjutnya kemudian 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 kemudian. Presiden Putin dan ilustraru saya akan berpindahkan kemungkinan kemudian 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 kemudian. Soalnya mereka melakukan kemudian 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 kemudian. Menteri pertahanan Jerman pun turut bertutur bahwa Uni Eropa harus berbicara tentang mengakhiri impor gas Rusia. Sebelumnya, Jerman menolak seruan untuk memperlakukan embargo impor energi dari Rusia Berlin kerap menuturkan bahwa perekonomian dan negara-negara Eropa lainnya terlalu bergantung kepada gas Moskwa Seperti yang diketahui, Rusia memasok 40% kebutuhan gas Eropa Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Italia menyatakan peristiwa di Boca melepaskan gelombang kemarahan yang akan mengarah kepada sanksi baru Pihaknya juga menuturkan bahwa negaranya tidak akan memveto jika Eropa membuat paket sanksi lainnya kepada Rusia Sementara itu, Amerika Serikat mengatakan mereka yang melakukan kejahatan perang harus bertanggung jawab atas perbuatannya Selain itu, Inggris mengatakan pihaknya akan meningkatkan sanksi kepada Rusia Sedangkan Perancis mengotok pelanggaran besar-besaran oleh pasukan Rusia di Ukraina Terima kasih telah menonton!